Meskipun tak dinyatakan secara tegas, Rakenas kelima PDI Perjuangan memberikan sinyal kuat arah sikap PDIP condong di luar lingkaran pemerintah. Belum lagi, Ketua Umum PDIP Megaluti Soekarno Putri dan Putrinya, Puan Maharani menyinggung soal intervensi kekuasaan dan penyelenggaraan pemilu terburuk. Lalu bagaimana membaca peta politik pas cara Rakenas PDI Perjuangan? Serta apakah hubungan PDIP baik-baik saja? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Klarisa. Hubungan dengan adanya, perilaku kader partai, tetap melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi Rakenas 5 Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu adalah internal partai. Dalam Rakenas kelima PDI Perjuangan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berkali-kali menyinggung soal intervensi kekuasaan di pemilu. Putri Mega yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pun menangis meminta maaf soal adanya kader tak beretika dan melanggar konstitusi. Hingga kini pun, PDIP belum menentukan sikap politik di pemerintahan Prabowo, meskipun narasi di Rakenas lalu condok ke arah oposisi. Lantas apakah hubungan antara Presiden Jokowi dan PDIP baik-baik saja? Dan bagaimana pula membaca sikap politik partai berlambang banteng itu? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Klarisa. Sambil terisak, Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani sempat menangis saat membacakan rekomendasi PDI Perjuangan pada Rakenas 5 PDIP akhir pekan lalu. Dalam pidatonya, Puan menyampaikan permintaan maaf atas perilaku kader PDIP yang dimilainya menyimpang dari etika politik pada pemilu 2024. Tanpa menyebut nama kader yang dimaksud, Puan melemparkan kritik dan menyebut bahwa perilaku kader itu bertentangan dengan ideologi partai dan melanggar konstitusi. Hubungan dengan adanya, perilaku kader partai. Yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai. Serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi Rakenas 5 Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkali-kali mengkritisi adanya intervensi kekuasaan dalam pemilu. Salah satunya, saat Ketua Umum Megawati Soekarno Putri bertanya soal siapa yang bersalah membuat kondisi mahkamah konstitusi seperti saat ini, para kader mengeriakan nama Jokowi. Ring satu istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga. Artinya, supaya apa? Dia berwibawa. Tidak gampang-gampang. Ini yang salah siapa? Ayo. Ayo. Bok, kalau jadi partai, katanya partai itu kita solid bergerak. Bok, kalau teriak itu semua gitu, towut. Gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang, goyang, goyang. Goyang, goyang, goyang. Ya kalau siapa yang goyang, udah deh. Gak usah jadi PDI Perjuangan dah. Soal kritik keras Megawati dan Puan Dirakernas, Presiden Jokowi tak mau banyak berkomentar. Jokowi bilang, itu urusan internal PDI Perjuangan. Pak, dalam rakas PDIT kemarin, Pak, dalam rakas PDIT kemarin banyak-banyak mengkritik soal pemerintah itu bagaimana, Pak Puan sampai nanti. Saya kira itu adalah internal partai, jadi internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari. Sementara Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, menyayangkan sikap PDIP yang menganggap pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah. Sylvester meminta PDIP mengedepankan pendidikan politik bangsa dengan tidak membuat opini yang memprovokasi. Ini fakta ya, jadi jangan membuat opini yang akhirnya mirip seperti provokator, mengadu domba, dan juga sangat kasihan ya. Maksudnya sekelas ibu mega juga seorang negarawan, harusnya ibu pemersatu bangsa. Kok akhirnya pernyataan-pernyataannya itu seperti orang kalah yang sedang kalap gitu loh, dan tidak bisa move on, dan tidak satria gitu loh. Jadi kita melihat pernyataan ini seperti, ya kalau faktor usia sih memang mungkin ibu mega lagi lucu-lucunya ya kata, kalau orang-orang di tiktok itu ya. Meskipun belum ditentukan secara gamblang soal sikap politik PDIP dalam rakernas kelima, namun narasi yang disampaikan condong di luar lingkaran pemerintahan. Termasuk, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang. Jika melihat hasil perolehan kursi di DPR RI 2024 hingga 2029, Koalisi Indonesia Maju berpeluang mendapatkan tambahan kursi dari PKB dan Nasdem. Jika ditotal, kemungkinan Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem, dan PKB akan mendapatkan 417 kursi atau 71 persen. Sementara yang berpeluang berada di barisan oposisi alias di luar pemerintahan, antara lain PDIP dan PKS, yang jumlah kursinya mencapai 163 atau 28 persen kursi di DPR. Selain masukan dari akar rumput, pengamat politik menilai arah PDIP cenderung ke oposisi, turut dipengaruhi semakin merenggangnya hubungan Jokowi dan PDIP. Terutama sejak putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju bersama Prabowo di Pilpres lalu. Bicara soal tadi, masukan dari akar rumput, tampaknya suasana kebatinan Gerakernas ini sudah mengarah ke sana di luar pemerintahan. Apakah jadi latar belakang utamanya? Bukan semata-mata karena PDIP bukan pemenang Pilpres, meskipun pemenang Pilek, tapi karena ada hubungan yang semakin ketara renggangnya dengan Pak Presiden Jokowi. PDIP mempertimbangkan suara-suara ya, masukan dari akar rumput tadi. Dan saya meyakini ya, akar rumput ini di PDIP banyak yang menginginkan PDIP masuk, mohon maaf, di luar pemerintahan. Berbeda dengan elit-elit yang sudah nyaman, ya elit yang sudah nyaman di PDIP tentu ingin masuk pemerintahan. Agar apa? Ya agar misalkan kalau punya kasus aman, kalau di pemerintahan tidak dikerjai, kan begitu. Nah yang kedua pertimbangannya saya melihat ya bahwa bisa jadi bahwa PDIP hari ini tidak nyaman dengan Pak Jokowi. Dan kita tahu sama-sama tahu dan paham sama-sama paham bahwa Pak Jokowi ya kita menitipkan Gibran sebagai ketika itu cawapres dan sekarang sudah terpilih sebagai wakil presiden yang akan dilantik bersama Pak Prabowo. Jadi kalau posisinya mendukung Prabowo-Gibran itu tidak mungkin gitu loh. Maka pilihan menjadi oposisi akan lebih besar. Peran di dalam maupun di luar pemerintahan jadi opsi untuk menjaga sehatnya demokrasi. Yang jelas oposisi tak boleh sekadar kritik tanpa isi, harus objektif dan jadi saluran suara masyarakat. Begitupun yang berada di dalam pemerintahan tak boleh menganggap semua kritik sebagai ancaman dan gangguan.